Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Syuib pilih Wati selepas dapat restu anak-anak. Pelawak dan usahawan Syuib sepatu mendedakan bahawa dia telah mendapat restu daripada kesemua anaknya sebelum mengambil keputusan untuk meminang wanita pilihannya Wati Hanifia. Ketika ditemui, Syuib atau nama sebenarnya Syamira Muhammad, 39 tahun itu, berkata keputusan untuk menghalalkan Wati adalah selepas memikirkan tentang kebajikan anak-anak. Malah pelawak itu akui dengan kehadiran Wati wanita itu mampu menolong menjaga dan membesarkan keempat-empat cahaya matanya kelak. Saya bertunang karena saya memikirkan anak-anak, kalau saya hanya memikirkan diri sendiri sahaja, mungkin saya terus membojang. Saya ada tanggung jawab yang cukup besar, dan arwah istri juga mahu saya membesarkan anak-anak dengan cara dan jalan yang paling baik, jadi saya perlukan seseorang untuk berada dengan saya. Saya sedar diri, saya sedar kemampuan saya, saya mampu, saya perlukan, orang boleh bantu saya, dan jaga anak, besarkan anak-anak. Syuib berkata demikian ditemui pada matis rumah terbuka in digital music FYP media yang diadakan di Bangsan pada Selasa. Dalam pada itu, Syuib berkata dia akan memaklumkan pada anak-anak terlebih dahulu, terutama melibatkan setiap keputusan yang penting. Walaupun anak-anak masih kecil, tetapi saya percaya mereka paham, dengan situasi yang terjadi, setiap perkara yang saya buat tidak hanya berbincang dengan keluarga saja, tetapi dengan anak-anak juga. Setiap keputusan dalam keluarga, saya pasti akan minta pandangan anak-anak, sedalam mana mereka paham atau tidak, saya tetap kena beritahu anak-anak, sekiranya ada perkara penting. Anak-anak yang terakhir setuju untuk saya bernikian adalah Wais, dia seorang terakhir kata setuju sebab dia sudah berumur 12 tahun dan semakin matang, dia orang terakhir yang cakap iya. Terdahulu, Syuib dan Wati selamat mengikat tali pertunangan dalam seluruh madris yang diadakan secara tertutup di kediaman Wati. Di syah alam, difahamkan mereka bakal melangsungkan perkawinan pada 23 Jun depan. Untuk rekod, Syuib pernah mendirikan rumah tangga dengan penyanyi popular Aliraham Siti Sara pada 2011, dan pasangan itu dikaruniakan empat orang cahaya mata, yaitu Wais Alkarni, Dizahira Talita Zara, Arik Matin, dan Ayas Afan. Aliraham Siti Sara disahakan meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 pada Ogos 2021. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!